Halo guys, ini kita lagi ada di Honda Paster ya Ini di depan kita ada Honda Brio yang tipe S Manual ya, yang berwarna putih kebetulan Yang belum sempat lihat, yang belum sempat tahu ya Karena banyak yang nanyain juga, ini yang tipe S nya mana sih ya Kan kebanyakan yang tipe E ataupun RS ya untuk Brio Dengan new model yang terbaru Kita liatin ya, ini harganya Rp 177.100 untuk OTR Bandung ya Nah, itu belum termasuk diskon Nanti kita kasih diskon harga bagus, fotonya sama guys Dibantu ya, tuh Ganteng banget ya kan guys ya Ini yang tipe S nya Apalagi ini warna putih ya Dengan tampilannya keren ya Tampak depannya tuh, wuih Ya, gak kalah juga ya Pasti lebih ganteng daripada yang dahulunya Gantengan yang sekarang Saya yakin ya Apalagi kalau seneng dimodip, waduh tinggal mantepin aja Ini grill barunya ya guys Untuk yang tipe S ya Memang untuk saat sekarang itu belum ada program ya Untuk satya Untuk satya Tipe S ataupun tipe E Nah ini kita liatin nih, velgnya Ya, dia pemakai velgnya Ya, masih ini ya, belum racing ya Tuh guys Nah, dia pakai dog Ya Dan merknya juga, download juga ya Dengan ukurannya Dengan ukurannya 1,75 65, ring 14 Kita lihat ke belakangnya guys Nah, ini belakangnya ya guys Tampak belakangnya beda dengan yang tipe E Kalau yang tipe E, dia udah pakai Wiper ya Tuh, wiper belakang nih Ini tipe E ya Terus pelknya juga beda ya Kalau ini kan belum Tuh, belum ada wipernya ya Oh, bagasinya luas banget guys Ini teh Kalau brio yang sekarang Enak Oh, luas banget Dan dalemannya juga udah hitam Jadi gak cepet kotor ya Ini yang satya-nya ya Terus udah ada sensor parking lagi Nah Kita liatin ya Ke Dalemnya ya guys Nah Ini kita di dalam interiornya ya guys Di dalam interiornya Honda Brio yang tipe S Emang luas ya Ya Dengan yang lama sih Gak ada Perbedaan Yang signifikan ya Maksudnya disini Gak lebih Ya, perbedaannya Kita itu hanya Di joknya Dia kan udah berwarna Hitam ya Jadi udah kayak Brio yang dulu Ya, tapi yang RS-nya Kalau dulu kan warnanya beige Ya, kalau sekarang itu Warnanya Hitam ya Nah, ini untuk Transmisinya Ini yang manual ya Manual dengan 5 percepatan Mundur R-nya ya Sama Ini lagi nih Power outlet-nya ada ya AC-nya udah digital Nah, tipnya dia udah Bluetooth juga ya Udah Nah, cuman perbedaannya lagi nih Nah, disini ya Perbedaannya Belum ada audio Steering Belum ada audio Steering Dan ini Belum kuncinya Asih ya Pakai kunci Enak lah guys Ini mobil Nyaman Enak Kalaupun Dibawa kemana-mana Itu Irit Gesit Ini harganya Rp 177.100 Dp bisa mulai Dari Rp 15.000.000 Juga bisa Ataupun Rp 18.000.000 Ataupun Rp 20.000.000 Boleh nanti Tanya-tanya aja ke saya Angsuran Kalau misalkan Di Rp 15.000.000 Itu di Rp 4.000.000 Rp 4.100.000 Ataupun Di Dp-nya Rp 35.000.000 Angsurannya Ya Di Rp 3.100.000 Ya Jadi Kalau misalkan Dp-nya lebih Tinggi Angsuran pasti Lebih rendah Kalau Dp-nya Rendah Pastikan Angsurannya Tinggi Ya Kalau pun Mau tuker tambah Boleh Nanti kita bantu Ada mobil apa Misalkan punya mobil ini Mau ditukerin Boleh kita bantu Ya Hubungin kita aja Di link deskripsi Di bawah ini Nanti ya Ada Proses mudah Ya Sekarang dengan Ngambil mobil baru Dp-nya sekian Kalau data bagus Ya Mendingan ngambil yang baru aja Dengan Harga sekian Dengan dp sekian Bunganya lebih murah Dan Betul ya Historinya juga Historik kita juga ya Dari awal gitu kan Dari awal Bukan betas Dari orang lain Gitu ya Kalau bedanya sedikit Nah Kalaupun bedanya jauh Ya Bisa dipertimbangkan Pasti ini Yang baru Lebih untung Ya Pokoknya Kalau mau Boleh aja Nanti hubungin kita Disini ya Tuh Kalau mau mobil apapun Juga boleh Aduh Pengen Accord Ya Pengen CRV Tuh City Hatchback HRV WRV juga nih Yang lagi hits Boleh Nah inilah Yang tipe S manual ya Jadi Guys Kalian yang belum pernah Lihat ya Cara fisiknya Yang tipe S Apalagi warna putih Ini kebetulan Ini ganteng banget ya Tipe S Nah ini Ada disini ya Dan ini Yang tipe E nya ya Yang tipe E Nih Kan jauh ya Bedanya sih Di pelk Nah ini yang tipe E Nah Ini yang satu ya E ya Nih Pelknya kan udah beda Kalau dalemannya juga Bedanya nanti kita liatin ya Tuh Sama ini juga kan Belum ada problem Kecuali yang RS Nih Kalau yang RS Tuh Kan beda Sama RS Jadi ininya tuh Bagus Lebih gantengan mana guys Nah Sama ini Ini yang udah lama kan guys Nih Kebetulan ini ada disini Nih Yang udah lamanya Lebih cakepan mana Nih guys Tuh Sama yang baru Wih Mantep kan guys Hmm Nih Dan ini yang manualnya Yang tipe E Yang manualnya Jadi dia udah ada Audio Steering ya Joknya Steernya Dan ini joknya juga Pernah hitam Ya Sama ya Oke guys Segitu dulu ya Dari kita ya Jangan lupa Di like and subscribe Ya guys Jadi kalau perlu mobil Telepon aja ke kita ya Nanti kita bantuin Pokoknya Terima kasih Sehat selalu Banyak uang Dan banyak rezekinya ya guys Dan mudah-mudahan Setelah menonton ini Guys-guys semua Jadi Ada rezekinya Beli Mobil Honda terbaru Di kita Ya guys Oke Thank you guys Terima kasih Terima kasih.